Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi sama saya Lisha di episode pengalaman pejuang garis biru dan ini adalah part 7 part 7 saya akan bicara mengenai tips-tips maupun pengalaman lain dalam mendapatkan kehamilan atau selama menjalani kehamilan yang spesial itu karena ada permasalahan kan tapi sebelumnya mohon teman-teman bahwa ini adalah pengalaman pribadi saya sebagai pasien maupun sebagai ibu setiap orang pasti punya pengalaman yang beda-beda dan permasalahan yang beda-beda pula jika teman-teman membutuhkan jawaban atau informasi lebih lanjut bisa menghubungi dokter yang lebih berkompeten untuk menjelaskannya baik kita mulai part 7 ini dengan beberapa tips ya teman-teman kan selama saya mau mendapatkan kehamilan 7 tahun itu tentu saya dapat masukkan dari berbagai macam orang ya tips-tips lain supaya hamil salah satunya itu dari salah satu guru gitu yang mengatakan bahwa udah main hujan-hujanan belum gitu hujan, hujan nih menarik ya kenapa hujan kalau sebagai seorang muslim itu kata hujan itu di Al-Quran itu banyak sekali dan ketika kita bahas tentang hujan itu konotasinya adalah rahmat rahmat, riski gitu ya jadi air hujan itu kalau masuk ke dalam laut dia akan menjadi rahmat gitu ya menumbuhkan ikan-ikan, batu-batuan, mineral-mineral gitu ya ke tanah, dia juga akan menyumburkan tanah membuat daun-daun menjadi lebih hijau gitu ya nah jadi guru ini Om Tata Halo Om Tata Tata cerita ke saya Risa udah coba belum hujan-hujanan hujan-hujanan gimana Om? ya coba hujan-hujanan, main hujan bersenang-senang lah main hujan layaknya anak kecil nah saya mikir ya di rumah saya gimana main hujan-hujanan bisa sih kalau mau di di pekarangan tuh bisa cuman kan malu ya sama tetangga ngapain tuh gitu ya main hujan-hujanan, udah tua-tua gitu zaman dulu ya tapi saya pikir-pikir ya, ada salahnya juga kan coba nah yang menariknya saya sama suami kan kalau pulang kerja naik motor oh iya nih bisa hujan-hujanan di motor ya kan romantis tuh helmnya dibuka sedikit tuh hujan jadi katanya kalau bisa tuh terguyur ya dari ujung rambutnya tuh kena tuh basah lah gitu oke, udah, nah setelah setelah main hujan-hujanan suami istri bersama kata-kata gitu sarannya disarankan untuk bersama karena itu lagi senang-senangnya main air main hujan-hujanan jadi suasana yang relax itu satu ya dalil bukan dalil sih karena tadi tuh hujan adalah berkah yang kedua yang saya lakukan adalah tentu aja berdoa ya nanti berdoa tuh ada pembahasan yang terakhir saya yang sama mau bahas ini tips-tips yang lain gitu ya minum susu bare brand itu maaf ya saya nyebut merk minum susu beruang saya jadi tuh gini ceritanya tuh gak sengaja waktu hamil anak pertama kan syuting biar kuat biar gak gampang sakit kan katanya eh gak tau sih ya itu kan kepercayaan orang-orang kalau daya tahan tubuh minum itu katanya kan nah aku tuh ikutin jadi setiap hari itu minum satu kaleng supaya stamina gitu ya supaya gak gampang sakit itu tadinya kepercayaannya begitu minum susu satu kaleng per hari aku juga suka-sangat suka susu ya dan waktu itu kan karena udah gak udah gak diet udah capek ah gitu ya udah PLI terus keguguran jadi aku udah males kan padahal kalau masih PLI gak boleh minum susu nah susu keju gak boleh tapi karena udah gak PLI ya karena lagi gak program aku minum takut badannya sakit itu doang ininya alasannya supaya gak gampang sakit dan aku minumnya hampir dua bulan berturut-turut setiap hari satu kaleng dan diminum setelah dua bulan karena kan syuting terus tuh ya berbulan-bulan terus syuting terus nah mungkin mungkin loh ya itu kita gak tau itu yang membantu juga menyeimbangkan hormon kali hormon aku menariknya waktu anak kedua gitu juga gitu jadi minum susu beruang karena takut sakit maksudnya menjaga kesehatan jadi itu rutin setiap hari satu-satu gitu ini tanpa kita sadari nih maksudnya pas lagi misalnya jalan ke toko ya ada susu nih beli ah gitu ini beli lagi besoknya beli lagi gitu ini lama-lama kok udah satu bulan minum ginian gitu nah itu yang terjadi dan aku tuh baru ngeh pas anak kedua itu kok gue hamil ya karena aku gak PLI oh iya oh iya ya gitu ya jadi suspeknya adalah karena konsumsi itu tapi kita gak tau ya mana yang mana yang beneran ya tapi tentu aja semua itu terjadi atas izin Allah ya izin Tuhan waktu hamil anak pertama saya punya sahabat yang saat itu juga sama belum punya anak dan kuliah ikut suaminya suaminya kuliah di Jerman di Aachen terus dia itu juga ikut ke sana menemani suaminya sama itu lebih parah lagi ya pokoknya dia itu sudah difonis tidak akan hamil karena pernah kecelakaan kedua kita akan parah sama sayang perempuan kita akan parah kedua karena kondisi suaminya kondisi spermanya gitu ya itu udah dibilang gak bakalan hamil dicoba oh dia non patent dia tuh patent juga pokoknya ada masalah masalahnya cukup dan udah pas lah dalam keadaan udah pas lah ya terserah lah gitu ya nah dia berangkatlah ke Jerman sama suaminya disana dia bertemu seorang teman dari Maroko terus di pengajian cerita orang Marokonya kalau gak salah orang Maroko terus menurut teman saya itu dia dikasih tahu udah coba apa gitu kan udah coba belum mengamalkan surah ini gitu surah membaca surah Ibrahim dan surah Mariam ayat 1 sampai berapa sampai 5 kalau gak salah ayat 1 sampai 5 atau 7 lah dua-duanya karena apa karena disurah Ibrahim dan surah Mariam itu kan tentang anak tentang keturunan gitu ya tentang keluarga ayah gitu ayah anak dibaca setiap hari setelah maghrib setelah sholat suami istri sama-sama baca dan itu saya jalanin juga teman-teman jadi sebelum punya anak yang pertama dimanapun walaupun saya gak berjamaah sama suami itu sholatnya misalnya saya lagi di lokasi syuting atau tempat kerjaan disempatkan membaca surah itu itu saya lakukannya setiap hari nah dan teman saya Alhamdulillah hamil punya anak satu gitu karena dia berhasil akhirnya waktu dia hamil dikasih tau saya coba po diamalkan gak ada salahnya juga udah dapet pahala ya kan baca Quran iyalah tentu aja saya mau-mau aja gitu jadi terus ya tentu aja setiap hari kita berdoa pada Allah pada Tuhan kita minta diberikan yang terbaik kalau memang kita pantas diberikan kepercayaan diberikan amanah ini semoga dimampukan dikuatkan punggung kita diberikan kemampuan untuk berpikir bertindak dan berkata-kata dalam menjaga apa menjaga titipan Allah ini ya itu doa terus ya kita kalau memang dimampukan ya kalau kita diberikan kepercayaan itu terus ya kita apa ucapkan gitu kalau kita habis sholat ya kalau memang diberikan kepercayaan insyaallah gitu dan kalau misalnya ada dalam kita mendidik anak kurang-kurang mohon diingatkan akhirnya akhirnya itu pula yang jadi apa ya pegangan bukan pegangan ya pegangan sih patokan kita dalam kita menjalani ikhtiar-ikhtiar ini ya supaya memiliki ngomongan ini part 7 ya terakhir part 8 saya ada pengalaman yang cukup penting buat teman-teman yang calon orang tua yang belum diberikan kepercayaan oleh Allah tetap di channel ini di part terakhir assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terakhir